Hai halo semuanya kembali lagi bersama saya disini di video kali ini saya akan bagian tutorial Bagaimana cara untuk berbelanja online di shopee dengan metode pembayaran COD atau cash on delivery atau bayar di tempat mungkin dari kalian semua ada yang bingung waduh ini mau membayar mau pakai bank tetapi jauh jaraknya atau mau pakai akun ovo tapi belum ada saldunya yang terus bingung tenang saja kita bisa melakukan pembayaran di tokopedia itu melalui melalui COD atau cash on delivery terus Bagaimana sih cara pembeliannya silahkan simak video berikut ini namun sebelum video dilanjutkan langkah baiknya untuk kalian subscribe channel dan sosial ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui langsung saja kita masuk ke pembahasannya pertama kita buka saja aplikasi tokopedia karena kita menggunakan tokopedia untuk belanja online nya kemudian di kolom konser paling atas itu kalau silahkan kalian pilih kaos yang mau kalian beli maaf barang yang mau kalian beli soalnya disini saya mau beli kaos saya beli kaos saja kemudian kalian pilih saja kaos mana yang mau mau kalian beli misalkan saya ini aja setelah itu kalian pilih ukurannya ada smlxl kalau kaos kalau yang lainnya mungkin ada pilihan warnanya disini saya pilih L saja kemudian kalian lihat di sini tersedia COD atau bayar di tempat jadi pastikan di tokonya itu ada tulisan sepertinya tersedia COD karena kalau tidak tersedia tidak ada tulisan seperti ini berarti metode pembayaran COD untuk teko tersebut tidak bisa tapi kalau ada berarti bisa langsung kita masukkan ke keranjang saja langsung kita lihat keranjang setelah itu setelah itu belinya satu aja setelah itu kalian klik beli kemudian disini kalian pilih nah disini kan ada instan tiga jam CMD 6-8 jam nah disini tulisannya yang yang ada tulisan tersedia COD nya ya kalau enggak ada tulisan tersedia COD nya itu juga tidak bisa jadi saya beli yang ini saya yang ekonomi yang paling murah kemudian kalian klik pilih pembayaran ini maksudnya pilih metode pembayarannya Hai nah terus pastikan tulisannya metode pembayarannya COD kalau sudah kalian klik bayar saja maka secara otomatis pesanan kalian akan diproses dengan cara metode pembayaran COD ini ketika barang datang nanti si kurir akan meminta uang kepada kalian dengan jumlah yang telah ditentukan kalau disini jumlahnya 136.000 dia akan meminta kepada saya mungkin cukup sekian video dari kami semoga bermanfaat sekian terima kasih hai hai